Halo, kembali lagi bersama Gero Desti Slash Update Hari ini ada kabar terbaru dari media Eropa yang mengapresiasi keputusan Sintayong PSSI kecerateri GDATO 150 pemain keturunan Erik Tahir Bocer dan Nastif Bimba Sati Dan simak informasi selengkapnya sebagai berikut Kita awal kembali hari ini dari Timnas Indonesia U17 Ada Bimba Sati yang mengungkapkan penyebab kekalahan atas barokot Sementara Erik Tahir membocorkan Nastif Bimba Sati Dan Alprey World War Ustai Piala Dunia U17 2023 Timnas Indonesia U17 berada di peringkat keempat dalam kelas men Sementara peringkat ketiga terbaik Piala Dunia U17 2023 Dengan catatan 2 poin Di bawah Uzbekistan, Jepang, dan Iran Kendati begitu, Korea Selatan dan Meksiko Mengancam lantaran masih memiliki satu laga Yakni menghadapi Burkina Faso dan Selandia Baru Jikalau Meksiko dan Korea Selatan kalah Maka Burkina Faso dan Selandia Baru yang akan menggeser Timnas Indonesia U17 Singkatnya, kelolosan Timnas Indonesia U17 ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 Sangat memerlukan keajaiban Pelatih Timnas Indonesia U17 Bimba Sati membeberkan tiga aspek yang menyebabkan pasukannya Diajar Baru Kau U17 dengan skor 1-3 Gelaga Pamungkas Grup A Piala Dunia U17 Menurutnya mental pemain dan penjagaan pemain lawan saat situasi bola mati yang lemah Kedatian demikian, Bimba Sati mengaku salah dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia Lantaran gagal menyejukkan perbainan terbaik Bimba Sati pun berterima kasih kepada BSS yang sudah memberi dukungan penuh untuk Timnas Indonesia U17 Mantan pemain persiba balik papan tersebut berharap Pekerjaan rumah sepak bola tanah air usai Piala Dunia U17 2023 Bisa dibenahi di masa depan Ketua umum PSSI Arik Tohir membocorkan nasib dari pelatih Timnas Indonesia U17 Bimba Sati Dan konsultan pelatih Garuda Asia Frank Wartmut usai Piala Dunia U17 berlangsung Arik Tohir menyebut Frank Wartmut masih berpeluang menjadi direktur teknik baru PSSI Menggantikan Indra Shafri yang kini menangani Timnas U20 Indonesia Sementara Bimba Sati Arik Tohir menegaskan bantan kelanding Timnas Indonesia tersebut Masih menjadi bagian keluarga PSSI Meski langkah Garuda Asia terancam tidak lolos ke babak 16 besar Bimba Sati akan ditempatkan Erik Tohir sebagai staf kepelatihan Indra Shafri di Timnas U20 Yang tengah dipersiapkan menuju Piala Dunia U20 2025 Kita masuk ke babak timnas Sintayong mengungkapkan gol ketiga Irak Membuat rencana skuad Garuda mendapatkan hasil imbang menjadi berantakan Sehingga menelan kekalahan telak dari Lions of Mesopotamia Sintayong mengakui Irak merupakan tim yang bagus Menurutnya setelah pati Daba mencetak gol Skuad Garuda berbain lebih ofensif untuk menyemakan kedudukan Dengan harapan bisa membawa pulang satu poin Namun semua rencana itu gagal Terlepas dari faktor teknis Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga menilai kehadiran puluhan ribu fans Yang hadir di Stadion Basra Internasional Terut memberikan pengaruh terhadap para pemain tuan rumah Pertandingan antara Irak dan Indonesia ini disaksikan 64.447 penonton Media Inggris S.N. Julian Daily Times Menyerati peran kunci Elkan Bagot sebagai tulang punggung skuad Garuda Media tersebut mengapresiasi Sintayong Yang memberikan peran penting bagi Elkan Bagot di skuad Garuda Krusial karena pemain aktifnya di klub Media tersebut menganggap akupulasi Caps bersama tim Nas Senior Menjadi serana perkembangan bagi Elkan Bagot Menariknya, media tersebut juga menyerati perjalanan skuad Garuda Di kualifikasi Piala Dunia 2026 Setelah kemerangan atas Brunei menelan kekalan atas Irak EADT menilai skuad Aswan Sintayong Akan fokus menghadapi Filipina dan Vietnam Serta persiapan untuk Piala Asia 2023 mendatang Pelatih tim Nas Vietnam, Philip Trosier Sangat bersyukur timnya bisa mengalahkan Filipina Di kualifikasi Piala Dunia 2026 Keraguan terhadap tim Nas Vietnam Akhirnya dijawab dengan sangat manis oleh Philip Trosier Di match day pertama Group F Trosier mengapresiasi kerja keras timnya Dan mengaku puas dengan hasil yang diraih Anda kasihnya meski harus bersusah payah Meski begitu, skema ini diakui tidak berjalan lancar Walau pada akhirnya Vita mampu mengatasi kesulitan dari permainan Filipina Tanpa memikirkan Indonesia Trosier ingin membawa kemenangan atas Filipina Sebagai modal menjamu Irak di match day ke-2 nanti Beralih ke kabar PSSI Ada Eric Thohir yang menegaskan akan kejar target data pemain keturunan Hingga bentuk kerjasama lanjutan dengan Bundesliga Saya memastikan diri akan menaturalisasi Ragnar Orat Mangun Ketua umum PSSI Eric Thohir menilai bahwa tidak hanya tim Nas Senior Pemain generasi Justin Abner, Raphael Strick, dan Ivariel Jenner Akan jadi sosok masa depan Scott Garuda Di bawah mereka ada pemain keturunan lain Seperti Ammar Ryan Brick, Walker Jardim, dan Choyun Dabarik Yang diproyeksikan ke tim Nas U20 Indonesia Selain nama-nama tersebut, nantinya ada pemain berkualitas lain Yang diproyeksikan bisa tersedia untuk Indonesia PSSI menargetkan ada 150 daftar pemain keturunan Yang saat ini mereka dapatkan Eric Thohir menegaskan butuh pemain level dunia Untuk membuat Scott Garuda mampu bersaing di level tersinggi Anggota Komite Eksekutif PSSI Muhammad Bersama Direktur Teknik PSSI Indra Shafri Melakukan meeting dengan Bundesliga di Surabaya pada pekan ini Meeting tersebut mematangkan sejumlah kerjasama PSSI dengan Bundesliga Di bidang kepelatian, youth development, coach education, grassroots, sepak bola wanita, dan lain-lain Kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama antara PSSI dan Deutsche Fußball League Atau Liga Sepak Bola Jerman beberapa waktu yang lalu Rombongan Bundesliga dan Borussia Dortmund sendiri terdiri dari 4 orang Yakni Christian Durek sebagai head of the Academy Borussia Dortmund Dennis Keitel sebagai head of sales and strategic proyek Bundesliga Internasional Verena Leidinger sebagai manager international and new business Borussia Dortmund Dan Tizian Iba sebagai manager business development and marketing Bundesliga Internasional Ketua MUPSSI Erick Toir mengukapkan training video assistant referee wasit Untuk wasit Liga 1 Indonesia sudah digelar Salah satu yang memberikan bateri yakni Yoshima Ogawa dari Jepang Erick berharap VAR dapat digunakan secepat mungkin Tepatnya pada Februari mendatang Meskipun VAR salah satu terobosan penting di dunia sepak bola Namun di Inggris beberapa pelatih Liga Inggris dibuat marah oleh keputusan VAR Yang beberapa kali dianggap merugikan Menanggap hal tersebut Erick mengatakan hal yang biasa saat menerapkan sesuatu yang baru Ada pihak merasa nyaman dan tidak nyaman Menurut Erick Liga 1 Indonesia membutuhkan VAR Karena kualitas wasit lokal masih jauh di bawah negara lain Dan dikabar menutup pada Ragnar Ratmagan Yang tak stabar bela timnas Indonesia Sementara profil wasit timnas Indonesia U17 versus Maroko tertungkap Ragnar Ratmagan sangat antusias untuk menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI Membawain fortuna, si third itu langsung mengucapkan salam untuk menyapa masyarakat Indonesia Hal tersebut terlihat dari postingan Instagram pribadinya Adnol Ratmagan pada Kamis 16 November 2023 Dia mengenakan baju batik tengah bersalahbandingan ketua umum PSST Erick Nohir Ragnar memastikan sudah berada di tanah air saat ini Hal itu membenarkan rumor yang selama ini berkembang di kalangan pecinta sepak bola Pemain berdarah Maluku itu segera menjalani naturalisasi Sebelumnya Erick Tohir sudah memberikan kabar kedatangan pemain itu di Indonesia Lewat Instagram pribadinya Erick Tohir Yang memastikan tahapan naturalisasi pemain tersebut segera dilakukan Lagi timnas Indonesia versus Maroko di Piala Dunia U17 cukup menegangkan Bahkan keputusan wasit penduai kontroversi Sebab skuad Geruda Asia batal mendapatkan penalti Kedati Wasit telah mengecek par Kalah tendangan Ahmad Zidane pembetul tangguan pagar betis Maroko Yang berdiri tepat di kotak penalti Diketahui wasit yang bertugas pada lagu tersebut yakni Morten Krog Dikutip dari transfermarket.co.id Morten Krog adalah wasit berkeluarga negaraan Denmark Ia telah berkarir sebagai wasit standar FIFA Cukup lama Kedati masih bersihat 35 tahun Morten Krog pernah memimpin pertandingan di kompetisi besar Seperti UFA Champions League, Europe League, dan lain-lain Sekian wasit sekolah ini Sobat Geruda Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia Nantikan flash news edition dari Gerda Swiss selanjutnya Terima kasih dan selamat menikmati Terima kasih telah menonton!